Jika di dalam hidup ini kita ada perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan sesuatu, perbedaan-perbedaan dalam menyikapi sesuatu, yang terpenting adalah kita harus bersikap arif, bersikap bijaksana. Boleh jadi perbedaan-perbedaan yang timbul dikarenakan sudut pandang, cara menerjemahkan sesuatu, cara memandang sesuatu. Boleh jadi ada literatur dari bacaan-bacaan tertentu yang dia baca, yang ini belum dibaca, sehingga tidak menyeluruh akhirnya beda dalam memahami apa yang diungkapkan, padahal intinya materinya sama. Dari sudut pandang yang berbeda, dari materi, literatur yang dibaca yang berbeda, bisa menjadikan sebuah perbedaan. Ada juga dari pengalaman-pengalaman, pengalaman seseorang bisa menjadikan sudut pandang yang berbeda, dia bertahan, tidak, harusnya begini. Pengalaman saya seperti ini, yang sudah-sudah seperti ini. Atau boleh jadi, ada sebuah kepentingan-kepentingan. Ketika ada sebuah kepentingan, dia akan bertahan pada sebuah argumentasi karena kepentingannya itu. Untuk itu yang terpenting adalah, kita harus arif, bijaksana, berupaya mengalahkan diri, berupaya jangan ego yang kita tampilkan. Tapi, semangat sebuah kebersamaan, semangat untuk mencari solusi, semangat bahwasannya hidup dan kehidupan ini, kita senantiasa buah daripada di atas ilmu adalah kearifan. Sesungguhnya, ketika kita berarif-arif riah, itu bahasa saya, dan sikap di sebuah perbedaan, maka, nanti kita akan bisa berpikir dengan objektif. Akhirnya, ini yang disebut perbedaan menjadi rahmat, jangan sampai menjadi azab, jangan sampai dengan sebuah perbedaan, sehingga menjadi sebuah pertikaian, hilang uhuah. Padahal, ayatnya sama, persepsi memandangnya berbeda, bisa berubah, dan sikapi dengan arif bijaksana, insya Allah akan ada titik temunya. Saya berada di Masjid Istiqlal, ketika seseorang memandang menara Masjid Istiqlal, dari sisi gedung yang berada di dekat Pertamina, dia belum berkeliling, dia belum melihatnya dari sisi di depan katedral, dia belum melihatnya dari sisi yang ada di Juanda, belum melihatnya dari sisi dekat istana negara. Maka, kalau saling, menganggap argumentasi yang benar, dia katakan menara itu seperti ini, dia memandangnya hanya dari sana. Oh tidak, menara itu letaknya seperti ini, tingginya tidak sekian, melihatnya dari kejauhan. Kalau dia berkeliling, oh, yang dikatakan ini begini maksudnya, oh, sehingga perlu berpikir melingkar, universal, memandang sesuatu, tidak bersegera, menjah sesuatu itu benar atau salah, timbulkan kearifan, mau bersama, menerima perbedaan, sehingga, jangan sampai yang nomor dua, saya ngasih contoh, sama-sama semangka, ketika dibelah-belah, yang sisi-sisi ini bilang, ini loh semangka, yang ini bilang, enggak, semangka yang ini, padahal kalau bergabung sama itu semangka, kecuali pepaya mengapus semangka, kecuali durian mengatakan semangka. Kadang, kalau kita mau arif bijaksana, pikiran tetap cerah, hati tetap lapang, yang timbul adalah nuansa kearifan, penuh hikmah, penuh bijaksana. semoga, Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita, arif, hikmah, bijaksana, dalam menyikapi segala sesuatu. Allahumabtahlana hikmatak, ya Allah, buka pada kami, gerbang pintu-pintu hikmahmu, ya Allah, wanzur alayna rahmatak, tolong kami senantiasa, dengan rahmatmu ya Allah, ya laljalali wal ikram, wahai Allah, yang memiliki zat keagungan, yang mahal mulia, walhamdulillah, warahmatullahi, warahmatullahi, tiada hari, tanpa pencerahan hati, cerahkan hati, dengan bersikap arif, lagi bijaksana, semoga Allah, turunkan, putiran hikmah, di dalam memandang segala sesuatu, Alhamdulillah kita tetap bagus, Alhamdulillah kita tetap bagus, amin ya rabbal alamin, walhamdulillahirrobbil alamin, walhamdulillahirrobbil alamin, walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!